Terima kasih. Tugas kita sebagai hansip ini sama-sama anggota DPR, Tar. Tugasnya sama-sama ngemban amanah rakyat. Oh iya, iya. Kita kan petugas keamanan Kambung Duku. Siaga ya, Mel, ya? Iya. Eh, ngomong-ngomong, gantiin dong. Perasaan gue lama mijitin dong, sekarang lo kemijitin gue. Elah, belum dua jam. Enak, kaya, dua jam. Barangnya, piro. Weh, 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 weh. Pelan-pelan, terserah mijit dong, mau mijitin di mana, terserah dong. Emang gue bukan hilang, malah tambah sakit gue-nya. Bawal nih, yang ini nih, pasien apaan nih? Bawal banget. Enak, mijitin. Enak kan? Mumpung gak liat nyong, sesekali nyong kerjain Citar Midi. Setan, 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 setan. Apaan sih, setan, setan, setan. Apa sih? Ada setan. Nah, itu perasaan lo aja kali. Beneran, maal, penggolah nih di lu, sel, sel, setan, setan, setan. Ketawa pula. Lalu lagi ketakutan kayak gini. Tepain lo lah. Lo bagaimana? Ciar dari lu, sel, sel, sel belakangnya nih. Siapa yang lu, sel, sel. Bang, tarmi Cih. Kenyong. Kenyong, kayak gitu aja, takut Cih. Pasain lo, akhirnya lo kena dikerjain Mang Damien. Pengecut sih lo. Alamin? Mang Damien, bisa ngamak jantungannya mau copot nih. Bagian lu sih, penakut banget jadi orang. Gaya intimal, mal. Coba inti posisinya di tempat kan tadi ada yang ngelus-ngelus. Apa inti kagak takut? Alamak kayak gini. Yaudah, ini ada martabak buat kanjel perut. Untuk Mang Damien, bawa martabak. Kalau kagak. Kalau kagak kenapa ya, Mang Nye? Kalau kagak jantung nani mau copot, Mali. Alah, lu. Begitu aja giliran di sokok makanan aja. Langsung bayang, muka lu berubah. Udah, udah, udah maafin ya. Bang Terwici, guyonan saya keterlaluan ya. Gak kena apa, Mang Damien. Dia memang perlu ditakutin. Supaya diberani selama ini orangnya pengecut bener. Waduh, ini tuh jahat banget sih sama Soehir sendiri, Mak. Ya, sudah. Kalau gitu, saya permisi dulu ya. Sudah malam, saya permisi ya. Iya, iya, makasih Bang Damien ya. Ya, udah, makasih Bang Damien ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang Damien Udah siang nih. Kakak kacauan apa? Taduh dulu, Ping. Lagi ngelempenyin pinggang nih, Ping. Aduh. Iya, Bang. Tapi ini udah siang, Bang Damien. Bentar ngapa, Ping. Bentar lagi. Ini mataannya mau melek berat banget, Ping. Buat melek, Ping. Ya udah ya. Yang penting ini udah bangun. Titik. Iya, 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 iya. Oh iya, Umi. Ya, Bi. Tau nggak? Ada apa dengan Abah? Tadi waktu Abie selasai sholat subuh di masjid. Ya, gimana ya? Sikap Abie tuh nggak benar-benar tanis ini. Ya, terus Abie... Sampai Abah. Tapi keliatannya... Abah kurang sehat kayak gitu ya? Masa sih, Bi? Iya. Takutnya Abie sih. Kalau misalkan Abie tuh mungkin lagi sakit. Atau mungkin ada masalah. Ya, Abie tegur, Abah jawabnya seadanya aja. Ya, nggak apa-apa sih. Bikawetir aja. Terjadi sesuatu sama Abah. Misalkan juga Abah. Ya mungkin marah sama kita. Umi nggak tahu, De. Tapi nanti biar Umi coba tanya sama Umi-Umi aja deh. Siapa tahu Umi-Umi tahu? Bagian kan Abie tahu sendiri. Abie tuh Allah kan temperamental. Umi gitu sensitif banget. Iya, iya. Coba Umi tanyakan dia sama Umi-Umi atau langsung tanyakan sama Abah. Siapa tahu mungkin ada masalah. Kalau misalkan ada masalah ya, dia nyelesaikan masalah dengan cara yang baik-baik. Iya sih, Bi. Tapi ya sebenarnya juga Umi masih nggak enak sih. Walaupun Abah kan Abie udah marah-marah sama Abie. Iya sih. Tapi mungkin aja juga Abah masih marah karena kita nggak sempat untuk memberitahu Abah mengenai aksi perampokan yang Umi sama Aki jadi korbannya. Lu nggak kenapa-nape, Rom. Ceritanya gimana sih kok sampai lu kerampok begitu? Kok Abah tahu? Tahu dari mana? Kagak usah nanya Abah. Dari mana itu berita. Yang penting lu sehat-sehat. Iya kan? Iya, Alhamdulillah sih, Barum. Nggak apa-apa, Rom. Baik-baik aja. Sebenarnya bikin gue kesel nih, Rob. Rom, kenapa masalah ini emak tukang bubar yang lu kasih tahu? Kok Abah kagak? Abah ini kan keluarga lu juga. Mi? Eh, udahlah. Bukan usah dipikirnya ya, Shay. Abie mau berangkat kerja nih. Iya, udah. Udah selesai belum? Ariel. Oh, Mi. Yuk, Arika. Kita bingung deh sama-sama. Iren buatin ya. Sayang. Terima kasih ya, Dok. Iya. Ini ya. Ini buat Papa. Ini buat rendang kita. Terima kasih, Ma. Oh iya, Pak. Di mana tidurnya? Alhamdulillah. Oh iya. Oh iya, Pak. Cuma itu, Bapak itu tidak srek sholat subuh sendirian di rumah. Oh. Di Malang itu subuhan biasa berjamaah. Oh, jadi Bapak pengen sholat berjamaah atau, Pak? Oh, tentu saja. Bapak kangen sama suasana-sholat berjamaah. Oh, susilo pikir. Bapak butuh waktu untuk istirahatkan badan, Pak. Bapak itu sudah sehat. Jadi tidak perlu tidur seharian. Kalau begitu, nanti, Ma Harip, kita sholat berjamaah di balai warga, ya, Pak? Duh. Kok sholat jamaah di balai warga? Oke, Pak. Kebetulan, masjid di kampung duku lagi di renovasi ulang. Jadi, pakai balai warga kampung duku, Pak. Ya, toh, eh. Aku salah satu kepanitiannya, Loh, Yang. Oh, iya? Iya, dong. Hebat, kan, ya? Hebat. Iya, dong. Cucunya siapa dulu? Cucu suruh saatmu. Iya. Oh, iya, Pak. Kalau Bapak butuh informasi yang berkenaan dengan kampung duku ini, Pak, Bapak bisa minta tolong sama Cang Usin, ya? Cang Usin itu siapa? Loh itu termasuk sepuh di kampung ini, Pak. Oh, begitu ya. Jadi, Cang Usin itu sudah dekat dengan keluarga sini? Iya, Pak. Deket banget. Malahan, beliau itu sahabatnya Rindang. Wah, luar biasa. Cucu yang satu ini. Iya, dong, ya. Yang sangat bangga sama kamu, Rindang. Ya udah, yuk. Kita minum tehnya, yuk. Ayo, Pak. Datik jatuh, Mali. Iya, Mang. Siap. Waduh, tisu ini kurang satu, nih, Mang. Mang. Mana? Sudah siap, Mang. Sekarang tinggal tunggu pembelinya, ya. Iya, siap sih siap, Mali. Samping itu sate telurnya, saya belum ada. Ya, Mang Ojo paling lagi disiapin sama emang. Tunggu aja, Mang, sabar. Iya, iya. Ya udah, kalau gitu kamu udah masuk ke dalam. Kamu lihat apa sate telur dan jeror itu siap atau belum. Iya, telur. Masuk? Iya. Mang Ojo aja yang masuk, lah. Mereka kunang. Kok gak mau ke dalam? Bukan hape-hape, Mang. Ayo, kalau masuk suka digodain sama emang. Digodain sama, Mali. Kamu, teh, kayak anak kecil aja. Ya, digodain macam-macam, Mang. Ampe istilahnya. Secara logika aja digodain sama emang. Masa digodain begitu aja, Keh? Kamu takut? Bukan takut, Mang. Tapi, Ayo malu. Makanya udah, Mang Ojo aja yang masuk ke dalam, ya. Ya udah, tanpa disuruh. Saya, teh, mau masuk ke dalam. Ambil sate. Bucut enggak? Iya, mau jok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, siapa ini yang datang di rombongan? Abah, kemana ya? Kok udah kelihatan? Ada kok. Abah Ojo lagi masuk ke dalam sebentar. Nah, Abah Ojo maka gak bakalan kemana-mana, apalagi ini jam kerja. Abah Ojo kan karyawan sejati. Hehehe. Abah Ojo. Abah Ojo. Abah Ojo. Harus pasti, Tinu. Tuh, Tinu. Ini tumpen-tumpen. Apa-apa mampir? Nah, Bang Ojo. Emang ini kakak boleh. Secara logika, abahnya mereka ini kan kerja di Marek. Ya boleh aja, Malik. Tapi ini tidak seperti biasanya, mampir ke Marek. Gitu. Ini loh, Ba. Tuning sama Tinu tuh katanya pengen sarapan bubur sebelum berangkat sekolah. Oh, makan bubur. Ya udah, kalau gitu kalian duduk nanti abah bikinin ya. Silahkan duduk. Hehehe, dan tadi juga udah yang siapin duduk. Ayo duduk, duduk. Ayo duduk, duduk. Eh, sini, 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 sini. Ayo, berput. Ayo, ayo. Ayo. Tinu, Curi di mana? Ayo. Ayo. Duduk, duduk, duduk. Ini bukan di rumah. Ya, duduk ya. Ini ngomong-ngomong nih, anak-anak yang cantik-cantik nih pada mau minum apa? Eh, kalau aku yang anget-anget aja ya, alias teh manis. Tapi juga mau. Ayo. Hush. Kalian berdua ini loh, jangan bikin Bang Mali air pot apa. Eh, ini aja Bang Mali pesannya air putih anget aja. Oh, begitu. Ya udah, Bang Mali siapin dulu ya. Nah, sampai kemana-mana. Ada hape dah, penting bener-bener kayaknya. Anak-anak yang mau ngejo, kasih teh manis anak aja ya. Nah, tapi dia pesannya tadi. Udah, gak apa-apa ya Bang Mali, kasih aja ya. Yaudah. Ini anak-anak lama, lida. Aduh, aduh, pakai pemaham sip. Nih, bubur deh. Abah sudah siapin. Wah, selatannya enak bener lho, Bang. Ya, jelas enak, abutin lu. Kayak gak pernah makan bubur aja. Kan suasananya beda, Bang. Abah kan biasanya bawain buat di rumah. Nanti abah bawa deh. Yaudah, kalau begitu, sebelum makan, baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bari, bana fi marodah. Karena warna azabana. Amin. Ini minumnya teh manis buat anak-anak yang cantik dan soleha. Teh manis hangat. Kalau ada yang kurang, tinggal bilang aja ya. Selamat makan. Selamat makan. Kalau ngeliat Bang Ojo, sama anak-anaknya kayak begini, jadi inget sama amanpun bapak yang dulu sering banget bikin nasi goreng buat sarapan. Selamat menikmati. Abah. Hmm? Abah kenapa sih? Kok dari tadi diam aja? Abah lagi sedih? Atau abah lagi banyak pikiran? Enggak. Abah gak apa kok. Tapi abah biasanya gak kayak begini. Abah lagi males ngomong aja, Sel. Rumi paham banget nih aja abang. Kalau udah diem begini, pasti deh ada yang dipikirin sama aja abang. Hmm, aja abang aja abang. Apa memang anak kalau udah berumah tangga, pelan-pelan bakal ngabekin orang tua ya? Di mata Robi sama Rumana rasanya gue gak ada harganya nih. Dengar dulu penjelasan Robi, bah. Gue gak perlu denger alasan lo dah. Bah, setiap orang punya hak untuk didengar. Robi tuh gak tau sama sekali, bah. Bah, udah deh. Gak usah nyalain bang Robi kayak gitu. Ini inisiatif Rum kok, bukan inisiatifnya bang Robi. Kita juga kan gak tau, bah. Kapan datengin musibah. Udah dianggap sepi aja, bahkan kagak ada sama sekali lah. Padahal bagi gue, Rumana itu segalanya. Amanat dari mendiam memunah, putri kecil gue yang paling gue jagain. Aja bang. Aja bang, kenapa sih? Dari kurang enak badan. Bukan bang Aja gak enak badan deh, Rumi. Bang Aja lagi gak enak hati. Gak enak hati? Marah sama Rumi? Kagak sampe bilang. Ya itu tadi bilang, lagi kurang enak hati. Maksudnya apaan? Bang Aja lagi galau deh, Rumi. Bang Aja mau kemakam-makam rumah gue. Boleh kan? Ya boleh. Ya udah deh, bang Aja berangkat sekarang dulu. Ya, ntar keburuk panas nih, sonanya. Yaudah, gak apa-apa. Mamung, itu abah kalau kemakamnya istri pertama itu ngapain sih? Biasalah abah. Bang cuman curhat aja. Kan lagi galau katanya. Emangnya itu gak dilarang ya, Mamung? Selagi dia tidak minta yang aneh-aneh, waktu pada saat di makam, ya gak apa-apa. Biasa kan abah kayak begitu. Paling cuman curhat aja. Gak emang rumah, Jamai monah. Curhat apaan? Ya itu, kan tadi abah binang lagi galau hatinya. Ya, emang sebenarnya bisa ya? Kita kalau curhat sama orang yang udah gak ada. Masalahnya bukan bisa atau enggak. Yang pasti jawabannya ya gak bisa. Tapi paling enggak untuk orang yang datang kemakam dan dia bisa mencurahkan isi hatinya, buat dia lega, itu aja. Dan kalau buat Mamung sih itu gak masalah. Kalau itu tuh istilahnya gini, kayak katarsis hati. Jadi dia mencurahkan kegalauannya. Dan buat dia itu tenang. Entah dimakan. Iya, ini ya. Ini baju dulu. Oh, memang monah paling seneng kalau abah pakai. Udah berlaku aja, Menteri. Udah berlaku aja berlaku, saya gak apa-apa. Bisa ada bibimin juga. Cuma begini sama aku bisa. Hehehe. Ya oke. Hah? Ada apa bangla Abah? Aku ikut sama Abah ya ke makamnya amal rumah istri pertama Abah. Soalnya kan Rasya belum pernah tahu, Abah. Kamu gak main sih gagal dengan Abah aja deh. Tidak apa-apa, Mamah. Aku cuma satu yang ingat tahu aja. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Maaf deh aku jadi gak bisa bantu. Ya udah gak apa-apa. Aku berangkat dulu ya. Berangkat dulu ya.